Pemirsa mulai hari ini Partai Golkar praktis tanpa kepemimpinan setelah Kemenkumham mencabut SK ke pengurusan Partai Kubu Agung Laksono. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Prihan Doko langsung dari kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Erik, bagaimana suasana di kantor DPP Partai Golkar setelah hari ini mulai menjalani kekosongan kepemimpinan? Ya Dora, untuk suasana yang ada di Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang ada di Slipi ini sejak pantuan kami pukul 1 siang tidak ada satupun anggota ataupun petinggi dari Partai Golkar yang memang saat ini tiba di DPP Golkar yang ada di Slipi ini. Informasi kami dapatkan dari petugas keamatan ataupun security dari DPP Golkar, barulah nanti hari Senin 4 Januari 2016 seluruh anggota dari Partai Golkar akan mulai bekerja. Namun kami juga tadi sempat menanya apakah dari kubu dari Agung Lasono ataupun dari Abu Rizal Bakri yang memang saat ini bekerja ataupun bertugas di DPP Golkar ini mereka menjawab kedua kubu baik itu dari Munas Ancol ataupun dari Munas Bali juga telah bekerja ataupun melakukan aktivitas di DPP Partai Golkar ini. Dan sementara itu Dora bisa kita ketahui saat ini juga kepengurusan Partai Golkar 2016, periode 2016 hingga 2021 itu belum valid ataupun belum sah dinyatakan oleh pemerintah sebelum kedua kubu dari Munas Ancol ataupun Munas Bali mengadakan Munas bersama. Dan memang saat ini kami juga sempat mengirimkan pesan singkat ke beberapa anggota dari Partai Golkar itu bahwa saat ini kedua kubu masih menunggu sidang makamah Partai Golkar yang memang saat ini kami belum mendapatkan informasi kapan akan dilaksungkan. Dora? Ya memang sebagian kader dari Partai Golkar mengusulkan agar kedua kubu ini menggelar musyawarah nasional untuk mengakhiri konflik internal dari Partai Golkar. Apakah Anda sudah melihat ini adakah titik temu terkait dengan Munas ini Erick? Ya Dora memang kemarin dari kubu Munas Ancol, maksud kami Agung Laksono, sempat mengadakan pertemuan bahwa mereka akan mengadakan Munas bersama dengan pihak Munas Bali ataupun dari kubu Abu Rizal Bakri. Namun kami juga belum mendapatkan informasi tersebut dari kubu Abu Rizal Bakri apakah juga akan menyetujui dengan diadakan Munas ataupun musyawarah nasional bersama dari kedua kubu ini. Dan Dora bisa kita ketahui saat ini juga kubu Ancol ataupun kubu Munas belum mempunyai SK dari Menkumham yang sah. Dan Menkumham juga sempat mencabut SK dari Munas kubu Ancol. Namun saat ini juga belum mengesahkan kubu kepengurusan dari Munas Bali. Dan saya juga saat ini sedang menunggu tim dari kami, tim Berita Satu TV yang akan mengadakan wawancara dengan salah satu anggota dari kubu Munas Bali yang di Bilangan Jakarta beberapa saat lagi. Dora. Baik, terima kasih Erick Himawan atas laporan Anda dan juru kamera Prihan Dokum laporkan dari kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Terima kasih.